Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 6 Juli 2023, Masmur 120 Ayat 2 Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Bermain korban, playing victim adalah istilah yang saat ini sudah tidak asing di telinga kita. Playing victim sebenarnya adalah dia sendiri yang salah, tetapi tidak mau disalahkan, dan malah menuduh orang lain yang berbuat buruk. Bila disederhanakan, playing victim sebetulnya adalah perbuatan fitnah kepada orang lain. Pada dasarnya, menjadi orang yang jujur bukan hal yang mudah. Tidak hanya orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang mengaku sudah Kristen pun, kadang masih harus berjuang dalam kejujuran. Mungkin kita tidak sejauh playing victim. Namun, bagaimanapun juga, jika perkataan kita sudah tidak jujur, kita harus segera mawas diri. Jangan sampai kebohongan itu terus menerus berlanjut. Sebaliknya, jika kita berada di posisi yang difitnah, maka baiklah kita meneladani sikap pemasmur. Mintalah kepada Tuhan, agar kita dilepaskan dari orang-orang yang bermulut jahat. Tentunya kita juga harus bertindak bijaksana. Jika sudah tahu ada orang-orang yang tidak baik mulutnya, maka sudah semestinya kita tidak bergaul dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapak, ajar kami terus untuk dapat berhati-hati dalam berkata-kata. Biarlah ucapan lidah dan bibir kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Di saat kami menjadi orang yang jujur, pasti roh kudus melindungi kami dari orang-orang yang berniat jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Amin.